Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang kembali di channel konten kreator Oke Jadi pada kesempatan kali ini konten kreator akan berbagi tutorial Cara menambahkan atau menampilkan bahasa Arab di keyboard HP Samsung J2 Prime Oke teman-teman sebelum lanjut video ini Buat yang belum subscribe silahkan kalian klik dulu tombol subscribe nya dan klik ikon loncengnya Agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini Oke langsung saja teman-teman Jadi disini konten kreator akan memperlihatkan keyboard standar Dia hanya berbahasa Indonesia Jadi bagaimana agar bahasa Arab tampil di keyboard HP Samsung J2 Prime nya Jadi konten kreator akan memberikan tips caranya simple dan mudah Oke langsung saja teman-teman Jadi yang pertama kalian masuk ke pengaturan handphone kalian HP Samsung J2 Prime Setelah itu kalian scroll ke bawah Kalian pilih manajemen umum kalian pilih Nah di bagian ini kalian pilih bahasa dan input Oke Kalian pilih lagi papan tombol Samsung Dan kalian pilih bahasa dan tipe Nah ini masih standarnya hanya berbahasa Indonesia pada keyboard nya Kalian pilih tambahkan bahasa input di bagian ini Nah Kalian cari jika sudah muncul seperti ini Kalian scroll dan kalian pilih bahasa Arab yang kalian inginkan Nah di bagian ini terdapat Tiga bahasa Arab Nah kalian pilih mana yang kalian ingin gunakan Oke sebagai contoh disini konten kreator akan menggunakan yang paling atas ini Nah kalian download dengan cara Kalian pilih yang di bagian kanan ini Tombol download nya seperti ini Dan kalian pilih OK Oke secara otomatis akan terdownload dan ukurannya sangat kecil ini Oke setelah itu kalian tarik ke bawah seperti ini Kalian kembalikan Nah di bagian atas ini kalian aktifkan Yang bahasa Arab nya Sedangkan bahasa Indonesia nya kalian non aktifkan Dengan cara kalian geser ke kiri seperti ini Nah Setelah itu kalian bisa cek Kalian kembalikan dan kalian Tes Coba kalian ketik Apakah Keyboard sudah berbahasa Arab Oke teman-teman Jadi bisa kalian lihat ini Sudah berhasil Oke Jadi seperti ini Keyboard sudah dapat Memunculkan Yaitu Font bahasa Arab Oke teman-teman Jadi mungkin itu saja yang bisa konten kreator kali ini sampaikan Semoga video kali ini bisa bermanfaat Khususnya teman-teman yang sudah Menonton video ini Oke jangan lupa untuk like video ini Dan komen di bawah Jangan lupa juga share dan dukung channel ini Supaya berkembang dengan cara klik tombol subscribe nya di bawah Dan klik juga icon loncengnya Oke teman-teman sekian dulu terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih